Mahkamah Kehormatan Dewan beserta Komisi 1 DPR RI memutuskan untuk lockdown hingga akhir masa persidangan. Kebijakan ini dilakukan setelah 9 anggota DPR RI dan puluhan pegawai positif COVID-19. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, kesembilan anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 diduga saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan. Saat ini pimpinan DPR RI pun menerapkan work from office dengan kapasitas 50% dan membatasi jam kerja hanya sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pimpinan DPR RI pun memberikan arahan agar kegiatan kunjungan kerja diperketat dan tidak diperbolehkan anggota Dewan melakukan kunjungan kerja untuk sementara waktu. 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai, PPN, SN, dan tenaga ahli Dewan. Jadi sekarang ini tentu kita akan berketat terus berkaitan dengan kegiatan kukar-kukar oleh pimpinan DPR juga akan diperketat bahkan akan sementara akan dilakukan stok dulu tapi itu akan nanti akan disampaikan Terima kasih telah menonton!